Fungsi organ tumbuhan Tumbuhan mempunyai organ utama yang terdiri atas akar, batang, gaun, bunga, buah, dan biji Akar berfungsi sebagai menyerap air dan zat hara atau mineral Menunjang berdirinya tumbuhan sebagai alat penapasan, contohnya akar pada tumbuhan bakau Sebagai penyimpan makanan cadangan, contohnya pada tanaman singkong dan worte Batang berfungsi sebagai penopang agar tumbuhan tetap tegak Mengangkut air dan mineral dari akar ke daun Penyimpan makanan cadangan, contoh pada tebu dan kentang Pengangkut hasil fotosintesis Selanjutnya daun berfungsi sebagai tempat pembuatan makanan atau fotosintesis Untuk penapasan, karena di daun terdapat stomata Tempat penguapan, karena sebagian air yang tidak digunakan dibuang melalui mulut daun dalam bentuk embun Proses ini disebut gutasi Bunga berfungsi sebagai alat perkembang biakan secara generatif Buah Daging dan kulit buah berfungsi melindungi bakal tumbuhan baru dari pengaruh buruk lingkungan luar Dan yang terakhir, biji berfungsi sebagai makanan cadangan dan bakal tumbuhan baru Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton!